Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya ingin memperbarui tutorial atau cara menginstall Windows 11 atau Windows 10 di Xiaomi Pad 5 agar menjadi dual board menggunakan OS Android dan Windows bersamaan ya disini saya menggunakan Xiaomi Pad 5 dengan OS MIUI versi 14.0.8 Framebar global ya ini ya ini bisa kita lihat semuanya masih bawaan atau setelan pabrik untuk Hai sebelum kita memulai Ayo kita cek lebih dahulu eh syarat utamanya yaitu Xiaomi Pad 5 harus dalam keadaan sudah di unlock botloader ya kita cek dahulu dengan kita mengklik bagian pengaturan about tablet kemudian kita tap beberapa kali versi MIUI nya dan kita masuk ke setelan tambahan opsi pengembang kita bisa lihat sini status me unlocknya sudah terbuka ya ini syarat utama sebelum kita melakukan atau menginstall dual boot Windows dan Android di Xiaomi Pad 5 untuk rootnya bisa di root dahulu atau nanti pada proses membuat dual bootnya kita akan buatkan tutorial untuk routing juga ya oke persiapannya tabletnya normal tidak ada masalah Wifi juga bisa Bluetooth juga bisa semuanya normal untuk syarat lainnya yaitu kita harus menggunakan Windows 10 atau Windows 11 64 bit ya dan juga koneksi internet di PC nya oke langsung saja kita masuk ke mode Facebook ya oh ya sebelumnya karena proses ini akan menghapus semua data silahkan backup terlebih dahulu data-data di Android yang sekiranya penting ya oke langsung saja kita matikan Xiaomi Pad 5 nya dan masuk ke mode Facebook dengan menekan tombol power dan volume bawah bersamaan oke setelah masuk mode Facebook kita hubungkan Xiaomi Pad 5 ke PC ya menggunakan kabel data saya sarankan menggunakan kabel data yang bagus atau kabel data bawaan jangan menggunakan kabel data abal-abal atau kabel data yang jelek atau tidak bagus oke setelah kita hubungkan ke PC kita beralih ke tampilan PC ya oke untuk bahan-bahannya nanti saya sertakan saya sertakan di deskripsi video ya yang pertama adalah file bahan-bahannya pendukung untuk instalasi Windows 11 atau Windows 10 di Xiaomi Pad 5 kemudian adalah yang kedua file Windows 11 ISO IRM64 ya disini saya menggunakan Windows 11 23 H2 ya dan sebagai acuan kita mengacu pada github panduannya disini kita buka link atau web githubnya nanti saya sertakan di deskripsi video oke langsung saja kita ekstrak bahan-bahan yang diperlukan untuk instalasi ini kita ekstrak ya menggunakan Winrar atau 7ship passwordnya yaitu Miped 5 ya klik oke setelah selesai text kita buka pindahkan ekstrak kita buka folder bahan-bahannya kemudian kita pindahkan ya folder new metode install Windows 11.5 folder driver dan juga folder dual boot file ke desktop ya jangan ditaruh atau masih tetap di folder bawaan ekstraknya oke kita buka panduan di github kita buka bagian instalasi kita buka folder new metode install Windows 11.5.5 kemudian buka folder platform tool disini sudah ada ya file recovery nya yang akan kita gunakan sebagai media untuk instalasi Windows nya dan di address bar kita ketik cmd dan enter akan menampilkan cfd seperti ini ya cmd platform tool selanjutnya kita masukkan perintah faceboot spasi boot spasi recovery dot image untuk masuk ke recovery orange fog kita hapus kurung buka dan tutupnya kemudian enter otomatis nanti akan masuk ke mode TWRP orange fog oke untuk ini otomatis akan masuk ke mode TWRP orange fog ya oke selanjutnya kita akan membuat partisi untuk Windows kita buka di github seperti keterangan di github ya disini secara default perintah adb spasi cell spasi partition ini akan membagi partisinya menjadi dua setengah untuk Android dan setengah untuk Windows kita ketik kita copy paste di cmd platform tool kemudian enter kemudian kita paste lagi adb spasi cell spasi partition nah kemudian angka 170 ini adalah angka jika kita ingin membuat partisi yang berbeda misalkan saya ingin membuat partisi untuk Windows nya sebesar 170 Giga maka kita menulis angka 170 tanpa tambahan gigabyte kemudian enter kemudian kita pilih yes ya tertampil di cmd nya seperti di video untuk selanjutnya selanjutnya kita akan membuat atau membackup boot android kita copy paste perintahnya di cmd kemudian enter nanti otomatis boot android yang terbackup akan masuk ke folder platform tool ya kita enter nah ini adalah file boot image android yang akan kita gunakan untuk membuat akses root di xiaomi pad 5 nanti oke sudah selesai dan sudah ter backup ya selanjutnya kita cek keadaan android nya apakah normal kita reboot dulu kita copy paste perintahnya kemudian enter oke selanjutnya oke otomatis reboot ya kita tunggu apakah proses pembuatan partisi Windows nya berhasil kita nanti cek kita tunggu oke masih booting nah ini sudah masuk ke tampilan setup MIUI kita setup seperti biasa ya ini sudah kita cek di about tablet atau tentang tablet kita bisa lihat ini ini yang terlihat partisi nya sudah partisi nya sudah berhasil ya terbagi untuk android dan juga untuk windows nya disini terbaca sekitar 61,8 giga yang terpakai tadi kita membuat partisi untuk windows nya 170 giga dan sisa di android nya adalah seperti ini ya oke untuk pembuatan partisi sudah berhasil selanjutnya kita hubungkan Xiaomi Pad 5 ke PC ya gunakan mode file transfer ini ya oke untuk selanjutnya kita buka lagi github nya kita klik next step yaitu gate root disini kita siapkan file backup-an dari boot android tadi yang bernama normal boot kemudian aplikasi magis kemudian ini dia file normal boot nya yang tadi kita backup ya kita copy ke internal Xiaomi Pad 5 pas ada disini ini kemudian aplikasi magis nya kita bisa ambil di folder dual boot file di bagian android file ini copy ko internal Xiaomi Pad 5 ya oke setelah kita copy dua file tadi yaitu file boot android yang kita backup tadi yang bernama normal boot dan juga aplikasi magis kita buka file manager pertama kita install magis nya dahulu install dan kita buka izinkan setelah itu kita pad boot backup-an tadi ya kita pilih pasang pilih dan tambah ini ya ini file boot android MIUI 14.0.8 yang saya pakai di Xiaomi Pad 5 ini ya kita tap kemudian kita mulai ini tunggu sampai selesai jika sudah tertulis all done berarti sudah selesai backup-nya kita cek di file manager tablet penyimpanan internal kita cek di bagian download download nah ini ya ini ya ini adalah file boot Android yang sudah di pad atau di root ya ini nanti di copy ke PC kita beralih ke tampilan PC dahulu ya selanjutnya kita copy file boot Android yang sudah kita patch dengan magis tadi kita buka folder download download nah ini dia file-nya kita copy ke desktop ya kemudian kita rename saja seperti petunjuk di github rename menjadi nama magis patch kemudian kita copy ke folder platform tool oke sudah tercopy oke selanjutnya kita flash buat image yang sudah di patch dengan magis tadi atau sudah di root ya kita masuk ke mode Facebook lebih dahulu kita matikan Xiaomi Pad 5 nya dan kita hubungkan lagi ke PC oke selanjutnya kita beralih ke tampilan PC lagi setelah Xiaomi Pad 5 nya masuk ke mode Facebook kita flash file boot yang sudah kita patch atau root kita tadi kita copy paste perintahnya ya Facebook spasi flash spasi boot spasi magis patch dot image kemudian enter kalau sudah selesai kalau sudah selesai kita reboot Xiaomi Pad 5 nya dengan mengetik flash boot spasi reboot otomatis otomatis Xiaomi Pad 5 nya akan boot otomatis Xiaomi Pad 5 nya akan reboot setelah kita flash boot yang sudah di patch atau di root tadi kita tunggu sampai masuk Android oke sudah masuk kita coba cek di magis kita buka magis nya jika ada notifikasi ini kita tekan atau klik ok nanti otomatis Mi Pad 5 nya akan reboot ini dilepas dulu gak apa-apa ya otomatis dia akan reboot kita tunggu sampai masuk ke Android lagi ya sudah masuk Android kita buka lagi oke sudah terpasang ya ini statusnya Xiaomi Pad 5 nya sudah di root oke untuk selanjutnya kita akan masuk proses instalasi Windows kita masuk ke mode Facebook lagi hubungan ke PC beralih ke tampilan PC ya oke selanjutnya kita lanjut next step yaitu menginstal Windows nya ya kita lihat di GitHub ini file-file pendukungnya sudah kita siapkan tadi ya di bahan-bahan kita boot ke recovery lagi copy paste perintahnya hapus kurung buka dan tutupnya kemudian enter kemudian enter oke selanjutnya otomatis Xiaomi Pad 5 nya akan masuk lagi ke mode TWRP orange fog oke setelah Xiaomi Pad 5 nya masuk mode recovery orange fog kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu klik perintah di GitHub copy paste di cmd platform tool kemudian enter kemudian copy paste lagi enter otomatis ini sudah terdeteksi ya partisi win nabu nya yaitu partisi di Xiaomi Pad 5 kemudian kita copy paste perintah selanjutnya yaitu this part kemudian yes nanti otomatis akan masuk ke cmd di spart ya oke disini kita ketik perintah selanjutnya yaitu list volume list spasi volume kemudian enter disini kita bisa melihat ya partisi yang ada di PC yang saya gunakan kita fokus ke partisi dengan nama win nabu dan partisi esp nabu ya disini partisi win nabu berada di volume 5 dan esp nabu di partisi volume 6 ya sesuaikan dengan partisi number di PC kalian masing-masing ya kita ketik select spasi volume spasi spasi nomor volume dari win nabunya sesuaikan di PC kalian ya kalau disini saya volume 5 kemudian enter kemudian kita asing letter x ya kita beri nama x ya ketik asing spasi letter sama dengan x kemudian enter nah ini partisi win nabunya sudah terbaca dan terbaca dan terbaca sebagai partisi x ya kemudian perintah selanjutnya yaitu select spasi volume spasi volume esp nabu di saya ini nomor 6 kalau dipunya kalian sesuaikan ya kemudian enter kemudian kita asing letter y atau beri nama y ya kemudian enter kalau sudah sukses kita ketik exit ya kemudian enter oke selanjutnya adalah proses install windowsnya atau apply windows perhatikan ya jika kalian menggunakan file install .isd silahkan menggunakan perintah seperti di github ya kalau file windowsnya berformat install.isd maka gunakan index 6 jika file install.wim maka gunakan index 1 kita buka cmd dulu kemudian jalankan run as administrator dan yes kita copy paste perintahnya kita buka file windows iso nya karena saya menggunakan file windows iso ya yang masih original kita buka folder source kemudian cari file install.wim ya kalau kalian menggunakan install.isd juga bisa tapi kali ini saya menggunakan file install.wim ya kita copy aspect kemudian paste di cmd sistem 32 ya dan copy perintah selanjutnya seperti yang ada di video salin kemudian paste di cmd nah ini perhatikan ya karena saya menggunakan file install.wim maka gunakan index 1 ini saya rename ya karena ini index 6 berarti menggunakan install.esd karena saya menggunakan install.wim maka indexnya index 1 ya kalau install.esd .esd maka index 6 ya sesuaikan kita tunggu proses instalasi windows nya di xeomibat 5 ini akan berlangsung sekitar 20 sampai 30 menit ya oke untuk proses instalasi windows nya sudah selesai kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu menginstall driver di github diberi keterangan jika ditanya enter drive letter maka ketik ik ya jika tidak ada notifikasi seperti itu biarkan saja kita buka folder driver yaitu mipet 5 driver ini saya menggunakan driver pertanggal 12 februari 2024 ya kita buka kemudian kita jalankan file offline update rate klik dua kali otomatis akan langsung berjalan ya proses instalasi driver nya kita tunggu sekitar 2 sampai 5 menit semoga tidak ada error jika ada error jika ada error silahkan sharing ke grup tele ya nanti akan dibantu oke sudah selesai kita klik saja tombol mana saja di keyboard untuk keluar oke kita close juga folder driver nya kemudian selanjutnya yaitu kita buat folder file untuk evi nya ya kita copy paste perintah seperti di github kita paste di cmd sistem 32 kemudian enter sukses selanjutnya yaitu menghapus drift letter esp napu ya kita bisa lihat ini yang drift y ini kita hapus karena sudah tidak dipakai copy paste copy paste kemudian enter nanti drift letter y nya akan hilang hilang ya kita close selanjutnya ini tadi sudah backup buat android nya nah ini tambahan dari metode saya ya jadi nanti akan saya setup untuk 2 bot di windows nya kita copy file yang dibutuhkan ya ini yaitu windows file nya kita copy folder windows file nya kita copy ke drift winnabu drift winnabu drift winnabu ini nanti akan jadi drift c di windows cimipad 5 ya kemudian satu lagi yaitu file bot android yang sudah kita patch atau kita root ya kita copy juga ke folder windows file jadi ada 3 file ya yaitu aktifasi windows kemudian sta installer untuk switch ke android nya kemudian file bot android yang sudah kita patch dengan magis tadi kalau sudah kita close terus lalu lalu selanjutnya kita boot ke boot loader ya kita copy paste perintah seperti di github kemudian enter kemudian enter otomatis metad 5 nya akan masuk ke mode flash boot oke oke selanjutnya kita akan flash boot atau ueve windows nya seperti di github ya kita copy dulu file ueve nya ini 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 saya menggunakan ueve terbaru ya yang boot secure versi 3 yaitu pertanggal 12 februari 2024 ya kita copy ke folder platform tool copy di sini ya kemudian kita rename biar mudah nanti untuk menulis di cmd nya kita beri nama boot spasi bawah secure enter ini ya boot atau ueve nya kita buka lagi cmd platform tool nya kemudian kita ketik perintah faceboot spasi flash spasi boot spasi boot secure .image kemudian enter setelah boot output ueve atau windows nya kita flash kemudian kita reboot mipad nya kita ketik faceboot spasi reboot kemudian enter oke otomatis ini xiaomi pad 5 nya akan booting ke windows ya ini proses instalasi windows nya sudah selesai ini xiaomi pad 5 nya akan ini proses instalasi windows nya yang terhubung ke pc untuk informasi saja jika saat booting setelah instalasi windows nya selesai terjadi blue screen silahkan menggunakan driver yang sudah saya sertakan di deskripsi untuk mengatasi blue screen ya silahkan gunakan driver tersebut dan install ulang driver tersebut ya kita tunggu proses booting windows nya sampai masuk ke setup windows jika terjadi reboot biarkan saja masih getting ready 95% ini berlangsung sekitar 5 sampai 10 menit jadi bersabar sudah masuk ke setup windows nya kita setup jadi disini saya ingin menginformasikan untuk setup windows nya bisa setup seperti biasa menggunakan internet menggunakan akun microsoft jika punya tapi kali ini saya akan melakukan setup nya dengan membebas sehingga tidak memerlukan internet atau akun microsoft ya silahkan pilih sendiri mau bebas atau setup nya normal kita pilih negara jika ingin membebas ikuti seperti yang saya lakukan jika tidak ingin membebas nya silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang kita membuat klik 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 adalah tombol Fn shift lalu F10 ya jika belum keluar CMD nya silahkan klik gambar atau simbol ini kemudian klik lagi Fn shift lalu F10 jika sudah keluar CMD nya kita tap kemudian kita juga pilih yang Caps agar hurufnya besar kemudian kita ketik OOP slash Bipas nro kemudian enter ya otomatis akan reboot atau booting lagi jika dirasa chasm moment nya terlalu lama kita bisa menekan tombol power lama nanti otomatis akan reboot nah dari buat kita tunggu lagi sampai ke Setup Windows lagi disini saya membepas Setup Windows nya tidak menggunakan akun Microsoft dan juga internet terlebih dahulu agar lebih cepat saja karena jika ingin menggunakan akun Microsoft pun juga bisa dilakukan setelah setupnya selesai jadi itu pilihan masing-masing ya ingin membepasnya atau tidak untuk Setup Windows nya kita tunggu oke sudah masuk Setup lagi kita close aja keyboard nya dan kita Setup I don't have internet nya karena saya tidak ingin menggunakan konasi internet saat Setup ini continue with limited Setup isi nama sesuai dengan keinginan sendiri atau masing-masing untuk password ini saya kosong ya next selain location saya uncheck saja dan accept Oke kita tunggu sampai masuk Windows Oke Setup nya sudah selesai nah ini tampilan awal dari Windows 11 di Xiaomi 45 ya secara default ini mengadaptasi mode tablet ya kita close aja ini ini saya rubah dulu ke mode PC ya agar tidak terlalu besar dasbarnya nah ini sudah seperti tampilan desktop Oke selanjutnya kita hubungkan ke internet boleh atau tidak usah menghubungkan ke internet dulu juga boleh kita buka file Explorer ini saya lanjut untuk setup dual boot di Windows nya ya kita pindahkan dulu file Windows untuk dual boot nya tadi kita pindahkan dulu ke dokumen kemudian kita copy dua file ini ke drive C ya di sini continue oke untuk file magisk patch ini adalah file boot Android atau file boot yang sudah di patch dengan magisk atau sudah di root ya kita rename menjadi boot boot enter kemudian continue oke setelah selesai kita install sta installer ini untuk eh setting dual boot nya di Windows ya kita klik dua kali ini swipe yes kita tunggu sampai prosesnya selesai ini sudah keluar ini sudah keluar kita tunggu sampai nanti di desktop icon ikon switch to android nya keluar ya oke ikon switch to android nya sudah keluar ini penginstalan dual boot di Windows nya sudah selesai ya untuk selanjutnya kita aktifasi Windows nya kita buka Windows file jadi kita klik aktifasi Windows atau file teks aktifasi Windows ini ternyata notepad nya butuh update kita hapus lebih dahulu enggak apa-apa notepad nya Hai nanti download ulang di Windows Store bisa kita klik dua kali ini ya ini biar lebih mudah saya gunakan mouse untuk navigasinya ya kita hubungkan mouse nya sudah terhubung ya kita copy perintah ini untuk aktifasi Windows nya kita copy kita buka cmd kita jalankan run as administrator yes paste disini kemudian enter ya kita klik ok dan perintah selanjutnya ini ya kita paste kita tunggu kita enter dulu belum ke enter ok sukses juga perintah ketiga kita copy paste enter lagi kalau error seperti ini kita coba lagi copy copy dan enter oh error ini butuh koneksi internet ya kita nyalakan dulu koneksi internetnya sambungkan ke wifi oke kita sambungkan ke wifi kita coba lagi perintahnya kita klik enter kita tunggu apakah proses aktifasinya berhasil kita bisa cek di pengaturan ya sistem aktifasinya nah ini sudah aktif ya Windows is activated using your organization activation service jadi ini juga permanen ya menggunakan lisensi organisasi silakan jika mempunyai lisensi Windows 11 yang original silakan digunakan metode lain bisa menggunakan alternatif aktifasi Windows ini dan ikuti instruksinya di web ini ya silakan ini opsi alternatif aktifasi Windowsnya ini sudah sukses kita klik ok kita close kita close kita close kita close oke ini sleep mode nya juga aman tidak ada masalah Xiaomi keyboard juga berfungsi kita cek bagian kamera memang belum bisa kalau kamera ya ini belum bisa kameranya belum bisa ini bisa manfaatkan fungsi flash ini bisa manfaatkan fungsi flash di mode kamera bisa nyala flash nya atau menggunakan aplikasi juga bisa kita matikan flash nya kita close kameranya karena kameranya belum bisa di Windows kita tunggu update berikutnya supaya semoga aplikasi atau apa kameranya bisa berfungsi di Windows ya oke kita close untuk update nya nanti saja kita coba buat ke Android ya kita klik dua kali yes kita tunggu apakah dia akan booting ke Android jika boting ke Android sukses berarti berarti untuk setting dual boot di Windows nya berhasil nanti kita lanjut setting dual boot nya di Android nya nah ini sudah berhasil tampaknya oke sip berhasil ya kita setting dual boot untuk di Android nya ya ini posisi sudah di root ya tadi kita tinggal menginstal aplikasi suite atau Windows nya menggunakan aplikasi WOA helper kita hubungkan dahulu ke PC ya ke PC masuk ke mode transfer file ya oke sip kita beralih ke tampilan PC kita copy kita copy file WOA helper .apk ke internal Xiaomi mi pad 5 ya ini untuk switch ke oke setelah kita mengcopy file apk tersebut kita putuskan saja hubungan dengan PC kita buka file manager kita install WOA helper .apk install kemudian kita buka dan ini izinkan atau green ya oke ini tampilan dari suite to Windows nya yang terbaru yang bernama WOA helper oke ini terdeteksi UAV not phone ya kita belum mengcopy file bot agar bisa boting ke Windows nya ya jadi kita hubungan lagi ke PC tadi lupa oke kita beralih ke tampilan PC lagi ya untuk mengcopy file bot agar bisa boting ke Windows kita copy file bot secure atau UAV Windows nya ke internal Android di folder UAV oh karena sudah ada folder UAV nya kita tidak usah membuat folder UAV kalau belum ada kita buat folder UAV kemudian kita paste disini ya file bot atau UAV nya kemudian kita rename menjadi boot kemudian enter oke kita close oke setelah kita mengcopy file bot Windows ke folder UAV nya kita buka lagi WA helper jika masih belum terbaca kita close dulu ini kita buka lagi nah ini sudah terbaca ya file bot nya di WA helper ini kita juga bisa mount Windows ya jadi kita bisa melihat partisi Windows nya di mode Android kita coba test ya klik yes di miss dan kita buka file manager nah disini kita bisa lihat ini adalah partisi Windows yang ada di Xiaomi Pad 5 ya jadi kita bisa mengambil file-file atau mengcopy file di mode Android kita unmount lagi dismiss oke kita tes coba boting ke Windows ya kita klik quick bot to Windows klik kemudian yes kita tunggu apakah dia berhasil boting ke Windows kalau berhasil berarti proses setting dual bot di Android dan Windows nya sukses oke sedang boting ke Windows oke sip ya berhasil ya untuk setting dual bot di Windows dan Android nya normal kita tes tes kita coba hubungkan flash disk menggunakan USB hub atau OTG apakah langsung terdeteksi kita coba tes oke nampaknya terdeteksi oke kita buka file explorer ini juga ini juga kecerahan otomatisnya berfungsi ya jika ingin mematikannya bisa masuk ke setting sistem terdeteksi display auto break nah ini jika ini dimatikan otomatis auto break nya akan mati ya ini terbaca ya flash disk nya dengan baik tidak ada masalah kita coba tes speaker nya kita coba jalankan video oke speaker nya lancar ya tidak ada masalah kita coba buka browser normal ya semua berjalan mulus lancar kita coba buka kita coba buka text manager ini penggunaan CPU dan memory nya secara default atau waktu selesai install belum di tweak apa jadi silahkan kalau mau men tweak nya atau mau menginstall review OS atau custom apapun yang jelas jangan pernah mengotak-atik partisi di windows ini misalkan membagi partisi winabu ini menjadi dua atau menghapus ini atau yang lainnya jangan melakukan hal seperti itu oke kita coba pindah sekali lagi ke mode android kita klik dua kali yes oke kita tunggu ya oke sedang booting ke android alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar tidak ada masalah dan kendala kita bisa melepas dulu usb hub nya oke kita coba kita coba semua normal ya tidak ada masalah oke demikian tutorial kali ini proses instalasi windows 11 atau bisa juga di windows 10 di xiaomi pad 5 dari awal sampai akhir dari proses partisi terus routing dan penginstalan windows driver dan lainnya berjalan dengan lancar demikian video kali ini jangan lupa dukungannya untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk like video saya ini semoga videonya bermanfaat sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh